Sudah diet tapi berat badan susah turun mungkin ini penyebabnya Ada beberapa kebiasaan sehari-hari dan kondisi medis tertentu yang jarang disadari membuat berat badan teman-teman susah turun Pertama, sering stres Stres kermis dapat memicu meningkatnya hormon kortisol dalam tubuh Sehingga teman-teman jadi mudah merasa lapar ataupun nafsu makan meningkat Seperti dikutip dari penelitian dalam jurnal Current Obesity Report Kenaikan jumlah kortisol dalam jangka waktu lama sangat berkaitan dengan obesitas dan menumpuknya lemak di perut bawah Bila berat badan tidak kunjung turun setelah melalukan diet ketat cukup lama Cobalah perlahan-lahan kelola stres teman-teman Oke yang kedua, kurang tidur Kurang tidur tak hanya dapat menyebabkan berat badan susah turun Tapi juga sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh secara keseluruhan Studi dalam jurnal epidemiologi menyebutkan bahwa durasi tidur teman-teman akan sangat menentukan berat badan Teman-teman akan cenderung mengalami pertambahan berat badan saat tidak mendapatkan cukup tidur Selain itu, kurang tidur juga dapat mengganggu sistem metabolisme tubuh Dan mengakibatkan teman-teman tidak bergairah Akibatnya teman-teman jadi melewatkan waktu sarapan yang berdampak pada jadwal makan berikutnya Yang ketiga adalah makannya tidak teratur Banyak yang mengira bahwa melewatkan beberapa jadwal makan dapat menurunkan berat badan dengan cepat Namun hal ini sebenarnya menjadi salah satu penyebab berat badan susah turun dengan stabil Makan tidak teratur ataupun terlambat makan dapat mengakibatkan teman-teman lebih sut mengendalikan nafsu makan Terlambat makan membuat teman-teman cenderung kelaparan dan makan lebih banyak saat waktu makan selanjutnya Nah untuk keempat adalah olahraga tidak rutin Nah olahraga ini yang tepat menurunkan berat badan menurunkan masa otot Dan membuat teman-teman merasa segar Bila merasa program diet menurunkan berat badan tak kunjung berhasil Teman-teman coba deh untuk melakukan berolahraga secara rutin Dan yang kelima adalah penggunaan obat tertentu Nah obat-obat tertentu ini dapat memberikan efek samping pertambahan berat badan Misalnya obat antidepresan dan obat asam lambung Selain obat-obatan efek samping penggunaan alat kontrasepsi hormonal Mengakibatkan kenaikan berat badan pada sebagian orang Ini biasanya terjadi pada ibu-ibu yang menggunakan kontrasepsi hormonal Misalkan KB, suntik ataupun pil KB Yang keenam adalah terlalu sering cheat day ya teman-teman Bagi teman-teman yang susah diet memang tak masalah nih Jika sekali istirahat dari diet yang sering dijalani atau melakukan cheat day Namun jangan sampai teman-teman terlalu sering curang ya Sehingga mengakibatkan rencana diet yang dibuat itu gagal Dan yang ketujuh adalah tidak memenuhi gizi seimbang Salah satu jenis diet yang tepat untuk mengurangi berat badan yang biasanya diterapkan oleh diet karbo Diet rendah karbohidrat bukan berarti hanya memilih makanan rendah karbohidrat Dan bebas makan makanan lainnya Teman-teman juga perlu tetap mengkonsumsi makan bergizi seimbang dengan memperhatikan porsi dari setiap jenis makanan Saat mengkonsumsi sedikit karbohidrat tetapi justru menambahkan sumber lemak Teman-teman dapat mengalami berat badan susah turun Lemak juga memiliki jumlah kalori yang tinggi serta dapat menumpuk di tubuh Jika tidak digunakan dengan energi ya ataupun sebagai energi Yang kedelapan adalah mengkonsumsi gula tersembunyi Apa sih gula tersembunyi? Ya menjalani diet dan olahraga teman-teman mungkin selalu bertanya-tanya Kenapa sih berat badan susah turun padahal sudah berolahraga dan diet Setelah tidak sadar masih mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi gula Makanan atau minuman manis dengan gula tambahan tidak hanya dessert Jalan-jalan pasar, minuman sirup, masih banyak makanan lain yang mengandung gula tersembunyi Jadi itulah penyebabnya Nah itu dia teman-teman beberapa hal kenapa pada saat ini kita susah melakukan atau melakukan berpadaan kita Malahan makin naik Mungkin juga itu terjadi pada saya ya Oke teman-teman jangan lupa like video ini, share, follow, dan subscribe ya